Intro Kembali di Kompasian Saudara Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Kota Solo, Jawa Tengah dimulai hari ini Uji Coba akan dilaksanakan secara bertahap Untuk Uji Coba Makan Bergizi Gratis akan menggunakan pendanaan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility Perusahaan Uji Coba ini akan dilaksanakan dalam dua tahap Tahap pertama akan berlangsung selama dua pekan mulai 25 Juli hingga 8 Agustus Sementara tahap kedua akan melibatkan beberapa SD dan SMP Uji Coba dilakukan di tiga sekolah yang berlokasi di Kecamatan Dibres Lalu dilakukan di SDN Sanggerahan, Lalu Jagalan, dan juga SDN Tungu Uji Coba hari ini mendapatkan makan gratis Jumlah siswa kami 160 Kemudian yang menangani dari Bukur Mekanismenya kami dari biaya sekolah sudah diberi penjelasan bagaimana cara untuk pesan Kemudian hari ini kami sudah mulai pesan, hari ini sudah menerima Nanti sebentar lagi akan mereka mencadikan padanan Awalnya sini itu mengajukan atau dipilih Informasi terkini terkait dengan pelaksanaan Uji Coba program makan bergizi gratis di Solo, Jawa Tengah Sudah ada Jurnalist Kompas TV, Bidi Nugroho Bidi untuk saat ini bagaimana jalannya Uji Coba terutama pemberian makanan bergizi gratis bagi tiga sekolahan di Solo, Jawa Tengah Dan benarkah menggunakan juga dengan pihak swasta untuk mendistribusikan sejumlah makanan gratis bagi siswa di sana Ya Jurnalist dan Saudara selamat siang Memang Uji Coba makan bergizi gratis sudah dilakukan pada hari ini di tiga sekolahan yaitu SD Negeri Jagalan, SD Negeri Tugu, dan SD Negeri Sangrahan Semuanya berada di Kecamatan Cepres seperti yang tadi Anda sampaikan Dan Uji Coba hari ini bekerjasama dengan salah satu pihak swasta Penyedia layanan transportasi dan juga pengantaran makanan yang ada di Batas Solo Dan sudah dilakukan tadi mekanisme dengan cara pemesanan Seperti biasanya jika kita memesan makanan Dan nantinya makanan tersebut sudah terafiliasi dengan UMKM yang ditunjuk oleh pihak swasta Yang menjadi rekanan dari Uji Coba makan bergizi gratis ini Setelah dilakukan pemesanan nanti akan ada kuri yang mengantar ke sekolah Sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan Jadi bisa saja menu antarkelas berbeda karena memang tidak hanya satu titik yang dijadikan tempat Untuk produsen makanan yang disiapkan untuk makan bergizi gratis ini Dan pada saat tadi dilakukan Uji Coba sudah tepat waktu Dalam artian pengantaran dan juga pembagian distribusi ke sekolah-sekolah Yang ditunjuk untuk Uji Coba Dari mulai penyedia makanan, pengantaran hingga sampai ke sekolah Semua di Uji Coba dan kemudian dilakukan distribusi kepada anak-anak Yang ditunjuk seperti di hasilnya kerja kalan ini ada 160 anak dari kelas 1 sampai 6 Yang menjadi target dari Uji Coba makan bergizi gratis ini Dan tadi sudah dilakukan dengan lancar Semua sudah mendapatkan makanan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga yang ditargetkan Dan Uji Coba ini akan berlangsung selama 12 hari ke depan Dan dilakukan dengan tetap memperhatikan evaluasi dan juga mungkin ada masukan dari orang tua Ataupun dari guru terkait dengan menu, terkait dengan pengemasan makanan dan main-main Ya Uji, untuk saat ini seperti apa gambaran, prediksi jumlah harga makanan, proporsinya Karena pada 2 hari lalu juga dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Seharga Rp14.900 Lalu seperti apa gambaran di sana dan juga menu makanan bagi anak-anak? Ya Juno memang dari pihak penyedia belum bersedia untuk memberikan rincian harga dari makanan yang disajikan pada saat Uji Coba tadi Mereka beralasan akan ada waktunya nanti bersama dengan Pak Pres terpilih di Brana Kabuming Yang rencananya akan meninjau secara langsung Uji Coba di Kota Solo ini Namun untuk harinya kapan kami masih menggunakan konfirmasi Sementara untuk menu-nya sendiri tadi kami lihat ada nasi, sayur Kemudian lauknya berasal dari protein hewani dan juga protein abati Ada buah dan susu yang dibagikan kepada setiap siswa Dan para siswa sendiri mengaku senang dengan adanya menu makan siang tersebut Karena mereka merasa rasanya enak dan juga porsinya cukup untuk mereka Cukup mengenyangkan artinya untuk waktu di siang hari nanti Dan berikut ketika melancarkan dengan salah satu siswa yang tadi merasakan dan mencicipi menu yang di Uji Coba Karena ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya, dan ada tempenya, dan ada susunya Kalau rasanya sendiri gimana? Enak Enak ya? Kalau kamu biasanya kalau sekolah gitu bawa pekel dari rumah atau jajahnya? Bawa pekel dari rumah Ini kan sudah ada, nanti misalnya ada program seperti ini terus gitu Kamu pilih ini atau pilih bawa pekel dari rumah? Pilih ini Kenapa? Karena enak, ada karbohidratnya dan ada proteinnya Ya, tanggapan seperti ini memang berasal dari beberapa siswa yang tadi merasakan menu dari makanan yang dibagikan Dan mereka juga berharap nantinya ada variasi-variasi lain Tidak hanya menu-menu ini saja setiap hari Agar tidak bosan mereka dalam mengikuti program makan siang atau makan berisi gratis ini Dan harapannya juga dari orang tua serta dari guru program ini tidak hanya berlangsung sebentar saja Karena memang dinilai cukup membantu terutama untuk para siswa dengan kondisi latar belakang ekonomi Yang tidak ataupun kekurangan Makan siang seperti ini akan sangat membantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan gisi anak-anak mereka Terutama pada saat di sekolah Baik, uji coba makan gratis di Solo, Jawa Tengah ini akan terus berlangsung hingga tanggal 8 Agustus mendatang Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah